Pada pagi hari ini, pembicara pertama akan membahas tentang adaptasi pembelajaran masa pandemi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Doktor Lambas MSK dari Pusat Assessment dan Pembelajaran. Untuk para peserta webinar seri ini, mohon nanti untuk mematikan speakernya, nanti para narasumber bisa menyampaikan, untuk kesempatan kali ini, pembicara pertama akan menyampaikan selama waktu 30 menit. Kami percilahkan kepada Bapak Lambas untuk sekaligus juga memperkenalkan secara singkat Bersambung di BK. Kami tersilakan Pak Lambas. Baiklah, terima kasih Ibu Reni sebagai moderator Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni, saya Lambas. Saya dulu bekerja di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Baru tahun ini kan ada terjadi perubahan nomenklatur. Sehingga mulai tahun ini kita itu, nama pusatnya adalah pusat masuk, bagian pembelajarannya masuk di Pusat Assessment dan Pembelajaran. Sedangkan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menjadi kembali lagi Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Mungkin itu sekedar biodatanya, Ibu Reni, atau yang perlu lebih lanjut lagi? Nggak kedengaran nih, Ibu Reni, suaranya nggak ada? Ya, boleh. Nanti kan kalau memang peserta ada hal yang penting, mungkin nanti Bapak bisa membantu untuk membuatkan diri. Oke, ya. Kalau gitu sudah bisa langsung ke paparan materi? Paparan materi, Ibu. Oke. Ya, terima kasih, Ibu Reni, Bapak dan Ibu sekalian. Dari undangan yang disampaikan bahwa peserta dari webinar ini adalah Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, kemudian Bapak dan Ibu Guru kita praktisi di lapangan, dan Bapak dan Ibu Guru pengawas yang membantu mensupervisi pembelajaran ataupun kurikulum seperti apa dilaksanakan di lapangan. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk share screen, karena katanya bahwa semakin banyak sense kita terlibat dalam suatu pengalaman belajar atau pengalaman mendapatkan informasi, maka peluang hal tersebut, pengalaman tersebut berada di long time memory akan semakin besar. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan matanya ikut berkontribusi, kemudian telinga juga ikut mendengar, sehingga diharapkan ini bisa lebih memantapkan Bapak dan Ibu, walaupun pertemuan kita singkat, tetapi mempunyai bekas di dalam sistem neuron kita dalam bentuk memori, yang kita sebut long time memory, ya mudah-mudahan kalaupun tidak sampai long time memory, working memory. Oke, izinkan saya ke share screen, langsung kepada poinnya Bapak dan Ibu adalah sebagai berikut. Oke, Bapak dan Ibu saya cek dulu ya, supaya jangan ini sudah kelihatankah? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, jadi judul yang disampaikan sama kita, yaitu kiat-kiat pembelajaran, tapi kaitannya dalam penyesuaian kurikulum selama masa pandemi COVID-19 ini. Karena ada lagi nanti yang berkaitan dengan kiat-kiat pembelajaran itu, yaitu berkaitan bagaimana kiat-kiatnya ini dioperasionalkan di dalam RPP-nya sehingga di dalam implementasinya ini bisa berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu. Wah, kok nggak bergerak ya? Halo, ininya nggak bergerak? Kenapa ya? Oh, sudah. Jadi kerangka dari pembahasan kita, itu saya bagi atas empat bagian. Yang pertama, kondisi dan situasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan sekarang ini yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Baru, bagaimana implementasi kurikulum 2013 yang sekarang? Karena kita tahu bahwa asumsi-asumsi bagaimana kurikulum 2013 dilaksanakan, itu sekarang ini tidak dipenuhi. sehingga harus ada tindakan kita kalau kita mau mengimplementasikan kurikulum 2013. Ini tindakan itu saya katakan di sini namanya penyederhanaan lah. Mau apapun istilahnya, terserah Bapak dan Ibu. Mau relaksasi, karena ada juga saya dengar mengistilahkan relaksasi kurikulum 2013. Baru setelah itu, ini dilanjutkan nanti sekilas tentang rangkat ajarnya. ini hanya desain besarnya, karena desain kecilnya atau yang lebih mikronya itu nanti akan dibahas pada sesi yang kedua. Begitu juga dengan strategi pembelajaran berkaitan dengan perangkat ajar tersebut. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu, saya tampilkan di screen. Ini adalah berkaitan dengan latar belakang atau terjadinya berkaitan dengan dampak dari COVID ini, bagaimana ini berdampak bagi satuan pendidikan, bagi guru, bagi siswa, bagi keluarga, bagi kita berkehidupan, yang khususnya kalau kita berada di tempat kerumunan atau di tempat-tempat umum. Jadi jumlah-jumlahnya kita lihat di situ adalah minimal puluhan ribu, kalau tidak ratusan ribu, seperti yang di screen. Jadi secara totalnya itu diidentifikasi sekitar 646 ribu. Ini berkaitan dengan jumlah-jumlah yang berdampak terhadap individu. Selanjutnya, karena dampak perubahan ini, maka terjadi semacam suatu perubahan di dalam kebutuhan, perubahan di dalam dukungan, kerubahan di dalam itu diantisipasi atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan kemenang, yaitu dengan menetapkan kebijakan pendidikan, memfasilitasi pendidikan jarak jauh, kemudian menangani bagaimana supaya pandemi COVID-19 ini tidak bisa menyebar lebih sporadik lagi. Kemudian, aktivitas-aktivitas pos pendidikan. Saya hanya di slide ini berkonsentrasi satu hal saja, yaitu berkaitan dengan menetapkan kebijakan selama pandemi COVID-19 ini, yaitu Bapak dan Ibu sudah kita rasakan, sudah kita ketahui bersama, dihapusnya UN, kemudian didorongnya belajar dari rumah, adanya relaksasi dana BOS, dan BOP. Sekarang, saya mencoba mengenalkan bagaimana kita menyesuaikannya dengan kurikulum, bagaimana berkaitan dengan kenaikan dan kelulusan kelasnya, ini tidak akan saya bahas di sini. Tapi pada prinsipnya, bagaimana strategi-strategi yang lebih makro di dalam implementasi dari pembelajarannya yang dimulai dari kurikulumnya. Nanti untuk yang lebih mikronya, itu akan dibahas di sesi yang kedua, menurut pemetaan dari materi yang kita dapatkan. Jadi, Bapak dan Ibu, ada semacam kesepakatan bersama, ada sembilan poin di sana, tetapi yang kita bahas di sini adalah poin satu dan dua. Tentang prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini berkaitan dengan kurikulum dan pembelajarannya saja. Kemudian, pola-pola pembelajarannya berkaitan dengan waktunya, dan juga mungkin perubahan konten, dan akibat-akibat yang terjadi daripada terjadinya perubahan-perubahan atau terjadinya asumsi-asumsi yang tidak dipenuhi kalau implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan secara normal. Jadi, pada prinsipnya, Bapak dan Ibu, sederhana saja. Bagaimana supaya kesehatan dan keselamatan peserta didi, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat ini menjadi prioritas utama di dalam menentukan atau menetapkan kebijakan ini. Supaya apa? Supaya individu-individu yang saya sebut tadi tidak menjadi kena atau korban dari ganasnya COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat di sini ada satu kebijakan yang dikeluarkan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Jadi, kalau misalnya di 2013, kurikulum 2013, karena dia kurikulum berbasis kompetensi, maka dia harus mengejar ketutansan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tetapi, di dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini, maka ada Surat Edarannya. Yaitu, yang kita lihat dari sini, misalnya, bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk memberi pengalaman belajar. Tapi, walaupun belajar dari rumah, kita harapkan bahwa belajar itu harus memberi makna. Bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan belajar, tanpa terbebani tuntutannya. Jadi, harus memberikan belajar yang bermakna, tanpa terlalu harus membebani tuntutan kurikulum 2013. Jadi, untuk itu, kita memberikan sekarang semacam diskusi, bantuan bagaimana implementasi kurikulum 2013 ini, supaya bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi, itu yang kita harapkan di poin satu itu. Baru yang poin yang kedua, bahwa, karena adanya perubahan-perubahan pola berkehidupan, termasuk pola persekolahan, maka ada suatu kebutuhan tentang kecakapan hidup. Karena kita tahu, bahwa kecakapan hidup ini adalah suatu kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan supaya kita bisa hidup layak, dan supaya kita... Halo, ya. Bagaimana? Apakah? Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Itu ada mohon saya lagi teman-teman guru di-unmit dulu ya, biar malah sumber bisa terus presentasi. Jadi, kasih. Pak Lambas, tolong suaranya di hidupkan pekernya. Pak Lambas. Pak, tolong Bapak suaranya masih un-mute. Tolong, Pak. Ya, oke. Oke. Bagaimana? Sudah, silakan. Tapi tadi sebelumnya bukan un-mute ya? Tadi Bapak sebentar, enggak, enggak. Baru aja. Oke, oke. Jadi, perbedaan antara implementasi kurikulum 2013 yang ideal ketika dirancang dengan relaksasi kurikulum berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 ini adalah bahwa pelajaran itu tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan keseluruhannya. Tetapi, harusnya kita memberikan pembelajaran yang bermakna bagi asiswa-siswa kita. Ya, jadi untuk ini bisa terjadi, maka kita menawarkan bagaimana perlakuan kita terhadap kurikulum 2013 ini. inilah yang akan kita bahas melalui dari hulunya kurikulumnya bagi nanti kehilirnya bagaimana dia di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, kemudian karena adanya perubahan pola berkehidupan kita termasuk persekolahan, termasuk cara belajar, maka ada tuntutan tuntutan kecakapan hidup. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat definisi kecakapan hidup ini, kecakapan hidup itu adalah suatu skill atau kecakapan yang dibutuhkan supaya kita dapat hidup layak dan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang selalu berubah. Sehingga ini perlu menjadi fokus kita juga di dalam kurikulum yang kita akan coba sederhanakan. Ini tawa penyederhanaan. Baru yang berikutnya, karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu mempunyai pola-pola atau gaya-gaya belajar yang berbeda, pola-pola hidup yang berbeda, maka diharapkan aktivitas-aktivitas kegiatan ini ya ini harus bervariasi supaya bisa melayani variasi-variasi di dalam keperibadian anak, di dalam gaya belajar anak. Itu yang ingin saya sampaikan dari sini. Karena berikutnya saya waduh ini kok apa ya nggak bisa jalan ya Bu kenapa ya apa sih kok nggak bisa jalan oh sudah oke nggak bisa jalan intinya Pak slide-nya nggak bisa bergeser sudah digeser-geser kayak apa ya stak ya oke sekarang penyederhanan kurikulum yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu itu tentunya harus kita mulai dengan pemetaan ya jadi kita petakan dulu materi-materi yang sejenis kita kumpulkan kemudian kita melakukan analisis melihat mana materi-materi yang esensial dan perasyaratnya kalau dirasakan nanti kurang esensial mungkin kita bisa tinggalkan ya baru kita lihat lagi mungkin ada KD-KD yang tumpang tindih atau materi beririsannya terlalu banyak ya ini mungkin perlu kita reformulasi bukan tumpang tindih itu salah enggak tetapi karena kebutuhan sekarang karena tumpang tindih atau apa materi yang beririsan itu itu adalah asas daripada spiralisasi dari perumusan kurikulum itu memang itu adalah sesuatu hal yang lazim tapi dalam kondisi ini karena keterbatasan waktu dan perubahan delivery ini diharapkan delivery apa ini yang beririsan banyak tumpang tindih ini ini kita coba mengkurangi sehingga terjadilah mungkin kita reformulasi sebagian dari KD-KD supaya itu bisa kita capai dengan baik supaya bisa kita implementasi dengan baik itulah yang saya maksud dengan mencoba menyederhanaan dari kurikulum 2013 supaya bisa kita laksanakan dengan baik jadi strateginya ini nanti kita lanjutkan kalau sudah halo yuk oke strateginya nanti kita lanjutkan setelah kita identifikasi itu sudah jadi tahap pertama itu sudah kita sederhanakan maka berdasarkan KD-KD yang sudah kita sederhanakan itu sebagai acuan ya kita susunlah tujuan pembelajaran yang lebih jelas lebih spesifik lebih fokus ya supaya apa supaya benar-benar implementasi pembelajaran itu bisa bermakna sesuai dengan tujuan untuk setelah kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan kita menyusun silabus atau desain perangkat ajar atau apapun namanya baru setelah itu kita mengembangkan RPP-nya dan dilanjutkan modul belajar atau bahkan lembar aktivitas jadi yang menurut desainnya nanti yang warna agak-agak kuning ini itu nanti akan banyak dibahas di sesi kedua bagaimana mengembangkan optimal RPP yang dilanjutkan dengan suatu proses alternatif tahapannya adalah kita lihat jadi kalau kita sudah melakukan penyederhanaan dari kompetensi dasar maka selanjutnya adalah menyusun desain selanjutnya adalah menyusun modul-modul pembelajaran yang kira-kira dibutuhkan dimana buku teks yang ada itu kurang mendukung jadi penyederhanaan penyusunan modul pembelajaran ini adalah kita rancang untuk hal-hal yang pembelajarannya tidak didukung oleh buku teks pembelajaran yang ada karena buku teks pembelajaran yang ada itu didesain dengan asumsi-asumsi dengan kondisi-kondisi yang tidak sama dengan kondisi sekarang ini sebagai contoh misalnya mungkin di dalam buku teks itu ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan katakanlah laboratorium kan kita anak-anak kita tidak punya akses itu harus kita siasati bagaimana itu kalau memang itu sebagai suatu esensial kalau misalnya dia katakanlah perlu praktek lapangan praktek lapangannya dimana kalau misalnya praktek lapangannya katakanlah tidak hanya bersekitar rumah ya mungkin tidak masalah tetapi kalau dia misalnya keluar ke tempat umum maka protokol kesehatan harus dipenuhi jadi itu kita susun baru kita lanjutkan lagi ya untuk yang lebih baik lagi mungkin modul pembelajaran ini kita lihat dulu sudah ada tidak video-video yang bersesuaian yang perlu kita kurasi sehingga kita gunakan saja yang sudah ada atau kita lakukan perubahan-perubahan penyesuaian adaptasi terhadap yang ada atau bila perlu ya ini kita kembangkan video-audio yang khusus ini khususnya yang saya katakan ini ini berkaitan dengan materi-materi yang mendukung kecakapan hidup di dalam belajar pada proses sekarang ini pada masa sekarang ini ya karena kenapa karena materi-materi yang seperti itu itu tidak kita beri fokus pada kurikulum sebelum 2013 yang dilaksanakan pada waktu-waktu sebelumnya sehingga ini kita perlu memberikan perhatian yang khusus kepada pendidikan kecakapan hidup sehingga dari sini belajar dari rumah itu ada kemungkinan variasi-variasi yang terjadi sehingga yang sudah terpikirkan adalah misalnya membuat modul belajar ini khususnya kepada kita berikan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung jadi mungkin di rumah tidak ada listrik tetapi kalau misalnya fasilitas lain misalnya katakan internet radio tv listrik dan sebagainya ya mungkin dia sudah bisa melakukan akses pembelajaran melalui tvri tv edukasi atau rumah belajar atau melalui radio dan juga yang tak kalah pentingnya juga mendorong anak-anak kita juga bagaimana memanfaatkan sumber-sumber yang namanya open source karena banyak sumber-sumber open source itu sangat-sangat disusun dikembangkan dengan sesuatu cara yang canggih yang mungkin kita belum sanggup menyusunnya tetapi yang paling penting di sana memang kita harus bisa memberikan arahan bagaimana mencari itu bagaimana mengembangkan keyword-keyword di dalam mencari informasi di internet bagaimana keyword-keyword mencari informasi kalau ada misalnya dia di dalam katakanlah di buku dan lain sebagainya jadi bagaimana kemampuan mencari informasi itu adalah salah satu juga sekarang ini menjadi kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita supaya ini bisa berjalan dengan baik maka salah satu strategi pembelajarannya itu kita memadukan jadi kita tidak terfokus pada satu keadaan saja jadi kalau kita katakanlah belajar matematik kita juga bisa mencoba memadukan unsur-unsur yang ada di dalam diagram seperti yang bapak dan ibu lihat di sana ada ada enggak kaitannya belajar matematik misalnya dengan pola hidup bersih sehat kalau bisa ya kita coba ada enggak bisa kita mengkaitkan katakanlah pembelajaran matematik dikaitkan dengan bagaimana dia menguatkan literasi atau numerasi bisa ya ini banyak jangan bapak ibu kita berpikir bahwa literasi itu hanya semata-mata itu adalah tanggung jawab oleh guru bahasa ya bukan seperti itu ya tetapi guru-guru kita juga guru-guru matematik juga bisa mendukung ke sana begitu juga halnya dengan katakanlah poin-poin yang lain berkaitan dengan pendidikan kecakapan hidup penanganan COVID gerakan masyarakat sehat pendidikan karakter kegiatan-kegiatan rekreasional aktivitas-aktivitas fisik kegiatan spiritual dan kabar dan lain kita yang gak tahu mungkin akan muncul nanti kreativitas dari bapak dan ibu dari daerah menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di lokal kita masing-masing prinsipnya bahwa yang pertama kita lihat dulu kita manfaatkan sumber-sumber yang ada jangan buru-buru mengerjakan taunya sudah ada sayang sekali waktu dan energi kita jadi kita identifikasi dan kita manfaatkan sumber-sumber yang ada kalau itu misalnya bisa sesuai kita gunakan karena kementerian mempunyai banyak hasil-hasil kerja yang mungkin bisa kita manfaatkan atau mungkin dari yang ada itu kita supaya jangan terlalu banyak makan waktu dan banyak makan usaha ya kita lakukan penyusuan-penyusuan sesuai kebutuhan seandainya langkah terakhir tidak ada barulah kita melakukan pengembangan-pengembangan dan saya yakin berdasarkan gajian-gajian kita memang ada kebutuhan akan pengembangan-pengembangan kenapa? karena memang selama ini itu kita tidak kembangkan untuk asumsi-asumsi kehidupan yang normal sebelum masa pandemi COVID-19 ini sementara kehidupan normal kebiasaan baru kita sekarang ini kan sudah berbeda dengan yang kebiasaan normal dulunya sehingga terjadilah pengembangan suatu materi yang sangat dibutuhkan yang perlu untuk anak-anak kita supaya dia dalam tanda petik itu bisa survive kata orang bisa berhasil bisa kalau kasar banget kalau survive itu bisa hidup tidak sampai hidup dan mati tetapi hidup di dalam situasi yang sekarang ini saya rasa secara garis besar itu sekarang saya lanjut bagaimana kira-kira yang usulan penyederhanan yang kita maksud supaya apa supaya kita mulai dari hulunya dulu nanti ke hilirnya berkaitan dengan bagaimana itu direncanakan kemudian bagaimana itu di implementasikan di dalam pembelajarannya Bapak dan Ibu saya ganti news share ya Bapak dan Ibu oke saya harapkan sedangkah kita melihat Bapak dan Ibu sudah ya Bapak dan Ibu disini misalnya ini saya mohon maaf karena saya berkonsentrasi matematik ada baiknya saya contohkan matematik yang lainnya nanti ya sama saja kita menyesuaikan terhadap mata pelajaran jadi ini ini adalah situasi kondisi di mana kami melakukan sebagai contoh pemetaan materi pelajaran matematik wajib di SMA ya jadi yang kita lihat ini KD pengetahuan dan keterampilan berdasarkan termen dikbut 37 tahun 2018 yang dikiri ini kemudian ini ruang lingkupnya jadi kita melakukan usulan penyederhanaan dan memberikan rasional ini dipertahankan namun kata kerja operasionalnya diubah menjadi kalau pertanyaan disini meneru interpretasi maka ini cukup membandingkan jadi agak diturunkan ya tetapi disini diturunkan nanti di tempat lain mungkin ada penguatannya ya tentutan disini diturunkan sedangkan yang kedua ini ya yang poin 32 ini ini tentang pertidak saman rasional dan irasional ini dilepas karena kita rasakan mengingat adanya kebutuhan waktu yang sangat terbatas kemudian layanan yang tidak prima seperti biasa ini dilepas dalam arti apa kita lihat ini perasyarat tidak dengan yang lain oh ternyata ini bukan perasyarat dengan yang lain dilepas artinya tidak perlu diajarkan oh sedangkan yang ini tiga-tiga ini perlu sekali ini harus dipertahankan yang kuning berikutnya di bawahnya oh ini dipertahankan namun dibatasi jadi tidak keseluruhan dia jadi karena ada warna kuning tadi kalau warna merah tadi kan hilang aja kalau warna kuning ini kan dipertahankan tapi ada disederhanakan atau diubah dan lain sebagainya maka terjadi semacam reformulasi dari kurikulumnya ini kalau kita lihat ya saya jalankan ada kalau hijau dia tidak ada terjadi dipertahankan bulat-bulat kalau merah dihilangkan bulat-bulat kalau kuning dia dilakukan penyusuan-penyusuan sehingga ini diberikan kesimpulannya jadi ini adalah kesimpulan hasil dari analisis kita tadi karena ada yang kita hilangkan ada yang kita pertahankan bulat-bulat ada yang perlu reformasi reformulasi dan lain sebagainya sehingga kesimpulannya ini kita lihat Bapak dan Ibu di sini jadi sebelumnya kurikulum 2013 yang berdasarkan Permen 37 tahun 2018 itu ada 10 KD pengetahuan sekarang menjadi 8 KD pengetahuan ada 10 KD keterampilan menjadi 8 KD keterampilan di kelas 10 jadi di kelas 10 itu tadinya ada 10 pasang KD matematika yang wajib sekarang menjadi 8 pasang KD matematika wajib begitulah selanjutnya untuk mata pelajaran lain kita mencoba menyarankan kepada Bapak dan Ibu supaya relaksasi kurikulum ini bisa berjalan tapi relaksasi yang memberikan manfaat bagi anak-anak bukan relaksasi hanya sekedar menjalankan kurikulum tetapi memberikan bermanfaat sehingga tujuan pendidikan itu tidak terganggu secara keseluruhan ya terganggu sebagian ya memang itu harus terjadi karena kondisi-kondisi yang membuat hal ini menurut saya sekian paparan saya mohon maaf Bu Reni agak molor sedikit sekitar 3 menit waktu dan kesempatan saya sampaikan selanjutnya kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih